Rusia menghancurkan Antonov-225, pesawat terbesar di dunia milik Ukraina, dalam serangan di Luar Kiv pada minggu 27 Februari tahun 2022, hari keempat invasi Rusia ke Ukraina. Hancurnya pesawat kargo raksasa tersebut dikonfirmasi oleh kelompok produsen senjata Ukroboron Prom Ukraina. Penjajah Rusia menghancurkan pesawat utama Ukraina, An-225, di Bandara Antonov di Gostomel dekat Kiev, kata mereka dikutip dari AFP. Pesawat Antonov-225 memiliki panjang 84 meter, dapat mengangkut hingga 250 ton kargo dengan kecepatan mencapai 850 km per jam. Antonov-225 diberi nama, Meria, yang berarti, mimpi, dalam bahasa Ukraina. Ini pesawat terbesar di dunia, An-225, Meria, tweet Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba pada minggu. Rusia mungkin telah menghancurkan Meria kita, tapi mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan mimpi kami tentang negara Eropa yang kuat, bebas, dan demokratis. Kita akan menang, tambahnya. Bandara Gostomel menjadi medan perang Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia, yang diluncurkan oleh Presiden Vladimir Putin pada Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022. Tentara Rusia mengatakan, mereka sedang mencoba merebut infrastruktur strategis. Ukroboron Prom memperkirakan bahwa membangun ulang Meria akan menelan biaya lebih dari 3 miliar dolar AS, 43,14 triliun rupiah, dan bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun. Misi kami adalah untuk memastikan biaya ini ditanggung oleh Rusia, yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan pada penerbangan Ukraina, kata kelompok itu. Antonov-225 awalnya dibangun sebagai bagian dari program aeronautika Soviet, dan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1988. Terima kasih telah menonton!